Hai Oke disini saya kedatangan blender Miyako bentuknya seperti ini ya ini skakalnya satu ini yang seperti ini biasanya kan disini ada 012 dan pulsa ini cuma skakalnya seperti ini terus gigi konektor seperti ini ya Oke langsung saja disini kerusakan itu nggak munyer ya kerusakan tidak mutar ininya Oke disini yang pertama dilakukan yaitu mengecek kabel listrik mengecek kabel listrik pakai AVO analog kali selektor kali 1 Ohm lalu kabel atau test pen negatif pada AVO ditaruh di top ini yang kabel test pen merah AVO jadi ditempel disini atau ditempel disini ya kali 1 Ohm terus ini skakal di di on kan di on kan ya Oke kita lihat tajet ternyata ini tidak bergerak ya jarum AVO nya Oke kita akan apa itu kita akan ke sini skakalnya diarahkan ke sini kita lihat jarum AVO tidak bergerak sama sekali Oke berarti ini tandanya listrik listrik menuju ke blender ini tidak ada ya atau bisa jadi kabel listriknya ini putus bisa jadi skakalnya ini bermasalah ya Oke langsung saja saya akan membungkar blender Miyako ini di sini terlihat jelas sepul bagian pinggirnya ini bagian pinggir ini dan ini terlihat jelas kawatnya ini putus kelihatan kawat tembaga ini putus ya ini bukan tembaga ya ini aluminium jadi luarnya itu dilapisi email berwarna kuning tapi ini dalamnya ini aluminium ya jadi bisa putus bisa terlihat disini ada putih-putih disini putih-putih itu ada apa itu semacam kayak nah ini semacam ada kayak kayak bedak itu ya atau bubuk semacam kayak gula pasir disini sepulnya putus dan ini harus di sepul atau digulung sepul bagian ini Oke kita lihat untuk bagian sebelahnya di sini juga terlihat sangat jelas ya putih-putih ini ini mungkin sudah terlalu lama bisa terlihat ini besinya juga tayang ya atau berkarat besinya oke di sini saya akan mau apa itu mengkonfirmasi kepada pemiliknya ya untuk disepul apa tidak gitu nanti kalau disepul ya disepul kalau tidak nanti ya di ditutup kembali ya karena kalau bender terus nyepul sepul itu ongkosnya itu ya lumayan ya minta persetujuan pada pemiliknya Oke sebelum sebelum di disepul untuk sepul pinggir ini saya akan mengecek bagian angkernya ya bagian angker atau nih bagian tengahnya ini untuk melepas mesin bander itu kita harus melepas ini ya melepas ini terlebih dahulu saya akan melepasnya disini terlihat ada sekrup disini ada sekrup bisa kelihatan 12 ini saya akan melepas sekrup ini terlebih terlebih dahulu nanti bisa terlepas ya bisa terlepas untuk mesin bandernya atau dinamo bander ini nanti setelah setelah ini saya akan mengecek gulungan yang bagian tengah itu terjadi kontrat apa tidak Oke disini sudah terlepas untuk mesin bander atau dinamo bandernya ya disini saya akan mengecek bagian gulungan gulungan yang tengah atau gulungan angkernya ini saya cek dengan menggunakan AVO x1 Ohm ya AVO analog x1 Ohm caranya yaitu seperti ini saya mengeceknya biasanya seperti ini yang tes pen hitam AVO itu ke bagian brustel ya nah disini saya disini ditancapkan kali satu Ohm AVO x1 Ohm terus abel merah tes pen merah di colokkan brustel yang satunya ya Nah seperti ini apakah terjadi konslet disini terlihat disini ya oke saya akan memutar rotornya ini kalau ini jarumnya itu apa itu bergerak ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan nah itu berarti tandanya gulungan yang bagian tengah ini atau sekul yang bagian tengah ini dia mungkin bocor bentar ataupun konslet ataupun bermasalah ya jadi kalau kita akan saya akan memutar bagian ini terlebih dahulu saya akan mengecek apakah ini konslet atau tidak untuk sepul bagian tengah saya putar bisa dilihat untuk jarum AVO itu dia tetap tidak bergerak ya Nah ini tandanya sepul bagian tengah blender ini tidak konslet ya ataupun tidak bocor untuk sepul bagian tengah bisa terlihat ini bergeraknya itu tidak tidak apa itu tidak ke kiri dan ke kanan ya bergeraknya itu seperti ini bergeraknya itu seperti ini ya Nah kalau bergeraknya seperti ini berarti sepul bagian tengah blender ini normal bisa dikatakan normal jadi setelah saya menggulung sepul bagian pinggir ini di apa itu diusahakan langsung bisa nyala ini untuk sepul bagian tengah saya pastikan ini ini tidak shot atau tidak konslet atau tidak bocor oke seperti ini saya mengecek untuk sepul blender ya atau sepul angker sepul angker blender untuk blender nah sekarang saya akan menutup ini kembali dan besok siang saya akan apa itu minta persetujuan dan kepada pemiliknya at di sepul atau tidak nah seperti itu kalau saya minta persetujuan terlebih dahulu karena untuk sepul blender ini ya cukup lumayan yang kosnya ya kalau di daerah sini itu 70.000 itu saya anggap mahal ya saya anggap mahal pokoknya harus minta persetujuan dulu nanti kalau ya baru di sepul kalau tidak ya ini nanti saya akan tutup saya akan kembalikan kepada pemiliknya Oke sampai disini blendernya ini disetujui ya sama pemiliknya jadi bendernya ini digulung untuk bagian luarnya ini dulu dulu untuk video memperbaiki blender Miyako dengan kerusakan tidak bisa mutar Oke nantikan nanti saya akan memvideokan untuk bagian untuk proses penggulungannya ya terus nanti akan saya lanjut videonya oke di sini blendernya ini disetujui ya sama pemiliknya jadi bendernya ini ini digulung untuk bagian luarnya ini oke yang pertama dilakukan yaitu melepas ini ya melepas baling-baling kipas ini terus selanjutnya lagi nanti melepas ini ada skrup di sini ada skrup di sini ya terus sebelum sebelum memotong kawat bagian luar ini sebaiknya ditandai terlebih dahulu nanti saya akan memperlihatkan cara menandainya ini ya biar nanti supaya tidak apa itu tidak supaya biar kembali dengan apa ya kembali normal seperti yang aslinya ya oke saya akan bongkar gambar dinamo bander ini ya jadi seperti ini saya menandainya ya ya ini kotak kecil ini kotak kecil kotak yang saya gambar kotak ini untuk arah-arah ke anu ya arah ke brostel kan maksudnya begini yang ini kan arah ke brostel ya yang ini loh ini terus yang ini kan ke arah yang belakang ya ke arah yang sini jadi ini saya kasih yang tanda ini kotak kecil ini untuk ke brostel terus untuk arahnya ini ya saya menggunakan seperti ini kalau ke atas sini kalau ke atas ini nanti arahnya ke brostel kalau ke bawah ini ini kan tandanya ke listrik atau ke 220 ya ini ini 220 yang ke atas yang menuju ke brostel itu ini yang ke atas ini menuju ke brostel ini ya oke setelah ditandai seperti ini nanti tinggal dipotong untuk kawatnya sebelum memotong kawat saya akan mengukur pakai ini kawat ini tebalnya untuk mengetahui tebalnya saya menggunakan mikrometer ya mikrometer dengan skala 0-25 ini 0,01 mm 0,01 mm nanti saya akan cek ini ini ketebalannya berapa nanti tinggal di carikan yang sama dengan ketebalan ini yang aslinya ini ya oke saya saya kerjakan dulu ya ini oke 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 oke